selamat pagi salam sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan baik anak-anakku semuanya perkenalkan saya Bapak Bagus pengajar TIK kelas 7A sampai kelas 7E bagaimana kondisi kalian semoga sehat selalu dan tetap semangat sebelumnya Bapak Bagus mengucapkan selamat buat kalian semua sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Parang sekarang kalian sudah remaja bukan anak-anak lagi jadi harus tambah disiplin tambah sopan santonya tambah bertanggung jawab dan lebih dalam membantu orang tua baik anak-anakku semua di pertemuan kali ini kita sama-sama belajar bagaimana bahayanya narkoba bagi kita semua khususnya remaja dan pelajar oke kita mulai sebelumnya Bapak Bagus ingatkan siapkan alat tulis kalian nanti akan ada sedikit pertanyaan buat kalian semua dan nanti pasti dikumpulkan atau bahasa yang kerennya bikin resume bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar MPLS 2021 hari yang ketiga SMP Negeri Satu Parang narkoba narkoba adalah singkatan dari narkotika piskotropika dan obat terlarang diingat ya obat terlarang selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napsa yang merupakan singkatan dari narkotika piskotropika dan zat adiktif semua istilah ini baik narkoba ataupun napsa mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya maksudnya apa kalau yang sudah menggunakan narkoba akan mengalami kecanduan kecanduan itu kalau tidak memakai akan mencari 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 dan akan digunakan akan dikosumsi katakan tidak pada narkoba kita lanjut sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja kalau di rata-rata usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun ini seusia kalian ya usia SMP SMA sampai ke perguruan tinggi mahasiswa hal tersebut mengidentikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar kalian semua penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat jadi semakin tahun itu semakin banyak yang menggunakan maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan ke berlangsungan hidup bangsa di kemudian hari nah akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal ke nangan seperti kalian kalau menggunakan narkoba sudah hancur masa depan kalian cita-cita kalian dan pasti akan mengecewakan orang tua kalian jauh jauh minuman beralkohol kalau di sekitaran sini banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu namanya nark ya jadi jangan sahih sekali kalian minum minuman yang beralkohol atau arak intadia nah tadi sudah disebutkan bahwasanya narkoba itu sama dengan napsa napsa merupakan akronim dari narkotika piskotropika dan zat adiktif lainnya atau obat-obat terlarang berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut yang disebutkan oleh Pak Bagus tadi kalau tidak menggunakan pasti akan mencari dan terus cari terus pokoknya karena sudah tergantungan ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan atau bahasa yang lain itu sakau yang mengibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh paham ya maksudnya ya jadi kalau tidak menggunakan tubuhnya akan merasa sakit napsa nanya adalah narkotika narkotika berasal dari bahasa inggris narkotiks yang artinya obat bius narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman papaver somniferum candu erytoxion coca cocan dan cannabis sativa ganja baik murni maupun bentuk campuran cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun jadi yang pengguna narkotika itu tidak akan merasakan seperti disontik di kayak tangannya di sisat-sisat gitu itu tidak merasa sakit jenis-jenisnya opium atau opiut atau opiat atau candu koden atau kodien lebih baik olahraga daripada narkoba olahraga yes narkoba no nah sekarang apa itu biskut tropika biskut tropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya jenis-jenisnya adalah ekstasi atau inek atau metafetamin demerol speed angel dance sabu ice sedatif hipnotik benzoat disepin BDZ BK lexo mg rsabu sabib dam megadon nipam jenis tropika juga sering di kaitkan dengan istilah amfetamin dimana amfetamin ada dua jenis yaitu MDMA metil dioksis metam vetamin dikenal dengan nama ekstasi nama lain fantasy pills ineks kemudian jenis lain dalam metam vetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA dapat mencapai 12 jam dan efek halusinasinya lebih kuat nama lainnya sabu jadi kalau kalian melihat apa berita di televisi bentuknya seperti pil tapi itu bukan pil untuk sakit biasa itu buat menghilangkan rasa apa tadi rasa sakit malahan ya jadi sebetul apa seperti ineks nipam gitu ya narkoba mumbu muhmu zat adiktif zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikosumsi secara rutin contohnya antara lain alkohol nikotin k k dan zat designer narkotika sebenarnya punya golongan itu golongan 1 golongan 2 dan golongan 3 ini kalian bisa cari di google narkotika golongan 1 itu apa saja golongan 2 apa saja golongan 3 apa saja ini tugas kalian ini kalian mencari narkotika golongan 1 itu apa saja golongan 2 apa saja golongan 3 apa saja ingat ya itu tugas nya yang pertama efek yang ditimbulkan pengguna narkoba sekarang efek yang ditimbulkan pengguna narkoba atau pemakaian narkoba itu ada depresan stimulan halusinogen adiktif ketergan depresan menekan sistem sistem sarap pusat dan mengurangi aktivitas funksional tubuh sehingga pemakaian merasa tenang bahkan bisa membuat pemakaian tidur dan tak sadarkan diri bila kebihan dosis bisa mengibatkan kematian jenisnya opioda dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin foto yang populer sekarang adalah putau stimulan 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 itu nah bisa stimulan bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gem bira seperti doping jadi harusnya tidak kuat jalan parang magetan karena menggunakan doping menggunakan ubat-ubat seperti ini akhirnya jadi ku kuat tapi sifatnya adalah sementara setelah doping nyata dihabis ya lemes jenis stimulan kapein kokain apetamin contoh yang sekarang sering dipakai adalah sabu sabu dan ekstasi lihat di televisi banyak pengedar pengguna sabu-sabu yang sudah ditangkap polisi dan dimasukkan penjara penjaranya bisa satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun mungkin bisa sampai seumur hidup sampai hukuman mati makanya jangan sekali-sekali kalian menggunakan narkoba halusinogen yaitu efek dari narkoba bisa mengibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu contohnya kokain dan LSD apa itu halusinasi yang paling gampang itu menghayal menghayal ingin jadi superman nah itu halusinasi namanya ingin jadi apa yang sekarang yang terkenal apa ingin jadi superhero pokoknya ya adiktif yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan seseorang yang sudah mengususin narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena jatat tertentu jatat tertentu dalam narkoba mengembarkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan sarap-sarap dalam otak contohnya ganjah heroin dan putau jika terlalu lama dalam mengusumsi itu dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebih takaran maka pengguna akan overdosis dan akhirnya mengibatkan kematian ya jadi intinya semua pengguna narkoba itu akan menyiksa dirinya dan cepat menuju kematian nah ini untuk di Indonesia itu yang menangani tentang narkotika itu namanya BNN itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini ini yang akan mencari pengedar pengguna narkoba penyebab dan dampak penyalahguna narkoba kurangnya pengendalian diri konflik individu emosi yang belum stabil terbiasa hidup senang atau mewah lingkungan sosial sarana dan prasarana kepribadian rendah diri emosional dan mental penyebab dan dampak penyalahguna narkoba jadi banyak orang-orang yang merasa rendah diri apa namanya terus punya harta banyak punya teman-teman yang bersama pengguna nah itu akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik nah nanti kalian kalau berteman lihat teman kalian kalau teman kalian menggunakan narkoba atau minum-minuman tugas kalian untuk memberitahu kekuasannya kalau menggunakan narkoba tidak baik oke kita lanjut mari hidup sihat baik ya nah ini lebih enak bakso es campur daripada roh rokok buat kalian ini yang masih duduk di kelas 7 ini jangan coba untuk merokok lebih enak uangnya dibelikan bakso sama es campur gejala gejala bagi pengguna narkoba gejala fisik emosi napsu makan tidak menentu pilaku malas dan sering melupakan tanggung jawab suka mencuri uang di rumah sekolah dan tempat tempat lainnya waktu di rumah kerap dihabiskan di tempat tempat tertentu takut dengan air dan malas mandi sering berbohong dan ingkar dan janji sering menguap mengeluarkan keringat berlebihan sering mimpi buruk sering nyeri di kepala di kejala fisik itu yang dulunya gagah aneh menggunakan narkoba jadi kurus kering nah seperti itu emosi emosi yang dulunya tidak pernah marah yang senang bergurau santai karena menggunakan narkoba agaknya cepat emosi namsung makan tidak menentu jelas semuanya jelas ya lihat temanmu kalau takut dengan air dan malas mandi nah itu kamu boleh curiga itu boleh curiga itu pengguna narkoba atau memang di rumah tidak ada air ya jadi lihat dulu ya inilah sekelumit gambaran gambaran desain desain tentang narkoba karena narkoba itu sangat berbaya sekali makanya ada yang ada yang mendesain supaya tidak dikonsumsi oleh kalian kalian yang remaja remaja yang setengah dewasa atau yes pokoknya siapa saja awas narkoba nodrak oke terima kasih buat kalian semua dan semoga kalian tidak sekali-kali menyentuh atau apalagi menggunakannya oke sekali lagi jangan sekali-sekali menyentuh atau berhubungan dengan orang-orang yang berindikasi narkoba dan yang lebih penting lagi jangan sampai menggunakan katakan tidak pada narkoba saya nodrak semangat dan sehat selalu oh ya ini terakhir ini tugas kalian bikin dance gerakan bebas atau seperti video yang nanti akan ditampilkan itu dari youtube di channelnya Tual Bersinar tapi musiknya sama seperti yang ada di youtube ini ya jadi supaya nanti sama tapi kalau gerakannya bisa menyentuh bisa bikin kreasi sendiri akan saya tampilkan akan tampil tidak bagus ya sebentar lagi oke kita lihat sama-sama nah nanti jangan lupa kalau kalian sudah lihat di youtube videonya Tual Bersinar nanti kalian bisa subscribe bisa like and share ya karena supaya lebih kemarin untuk tidak menggunakan narkoba oke kita subscribe sama-sama oke semua yang terjadi jangan kau sesak dan kau mulai lagi yang telah kau lakui apa yang terjadi pasti kau sadari kalau sampai sakit semoga kau akan berhenti penyesalan pasti datang di paling akhir bukannya produktif malah cari gong suntif ayo kita mulai hidup yang lebih baik jangan sampai nanti telat kau akan mati let's sing in world on drums berani nak koba let's do this world on drums sebelum terlambat let's sing in world drums untuk hidup sehat let's do this world drums kalau mau selamat oke ya semuanya kalian bisa lihat di youtube sekali lagi di video tual bersinar itu tugas kalian bikin dance bisa sendiri bisa berkelombok tapi tetap jaga jarang karena masih dalam posisi pandemi oke musiknya tetap musik ini ya ini tugas ke dua lebat pertama itu tadi mencari makhluk dikang keluar pertama apa keluar keluar oke oke sekali lagi suka tau tidak suka harus tidak kan lupakan pasti terasa sulit untuk dibiar selamat jadi siswa SMP negeri satu warah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi jangan sampai kalian terlambat